Bab 1261 Pengepungan dan Pembunuhan Aura pembunuhan meledak dalam sesaat. Chahya Liu menyaksikan begitu banyak individu muncul, wajahnya memutih sedikit, dia melemparkan senyuman dingin serta menyatakan, ingin menahanku. Hanya dengan kalian belum cukup. Sambil menyatakan demikian, dia menyaksikan ke arah individu di sampingnya. Dalam sesaat, tanah yang keras mendadak menjadi lunak, sementara tanah di sekitarnya seolah meleleh dalam sesaat, segera meliputi tubuh Chahya Liu. Sesaat kemudian, keduanya menyatu dengan tanah. Sementara itu, nyala api dingin meleleh dari segala arah menuju Jowin Chu serta yang lainnya. Awas! Larry Su berseru, ini merupakan api jiwa. Jowin Chu mendengar tentang api tersebut untuk pertama kalinya, tapi pada saat itu, dia segera memilih untuk menghindar, sementara Larry Su mengeluarkan energi pedang yang memecah semua api tersebut. Melarikan diri. Medellin Chu menyaksikan kedua individu yang menghilang. Wajahnya sedikit berubah. Jowin Chu mengeritkan dahi. Memang, individu di dalam Guik Su merupakan individu kuat dari dunia lain. Meskipun dia telah melakukan beberapa terobosan belakangan ini, tetapi dalam keadaan normal, dia masih bukan lawan bagi mereka. Menyaksikan mereka melarikan diri, dia bahkan belum pernah menyaksikan metode seperti itu sebelumnya. Bagaimana mereka bisa melarikan diri di depanku? Ye Ling, yang mengenakan cadar, melemparkan senyuman tipis dari kejauhan. Pada saat itu, matanya bersinar seperti bintang, serta di tengah keheranan Jowin Chu serta yang lainnya, sekeliling mereka, cahaya bintang-bintang menetes dari langit, begitu indahnya seperti bintang-bintang. Titik-titik cahaya ini sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Cahaya Liu, apakah kamu pikir kamu bisa lari dari pandanganku? Ye Ling menyatakan dengan tenang. Sesaat kemudian, titik-titik cahaya ini mulai berubah menjadi pedang-pedang panjang. Swiss! 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 Sesaat kemudian, pedang-pedang panjang tak terhitung jurnlahnya jatuh ke tanah. Drem! Drur! Bunyi ledakan tak terbatas menggema pada saat itu. Jowin Chu terkejut besar. Dia tahu Ye Ling sangat kuat, tetapi saat dia mengambil tindakan, Jowin Chu masih tercengang oleh kekuatannya. Tak hanya sangat kuat, serangan itu juga sangat indah. Di bawah tanah, dua bayangan langsung terlempar ke udara. Cahaya Liu serta individu pria melayang di udara, keduanya menderita luka yang berbeda-beda. Cahaya Liu wajahnya pucat, dia menatap Ye Ling serta menyatakan, bisakah kamu memberi jalan keluar? Ye Ling menatap Jowin Chu. Jowin Chu melemparkan senyuman sinis, dia menatap Cahaya Liu serta menyatakan, memberi jalan keluar padamu. Apakah kamu telah memikirkan memberi jalan keluar padaku? Biarkan roh murninya. Jowin Chu menyatakan lagi. Sambil itu, dia dengan cepat melangkah maju serta menuju Cahaya Liu. Pedang paseles muncul di tangan kanannya saat Jowin Chu menyerang dengan pedang. Jowin Chu, jangan membuatku. Cahaya Liu berteriak marah. Bagaimana jika aku memaksamu? Raka Huang, sambil menggenggam pedang Sekte Zong Suan, datang menyerang dari samping. Sebuah batu besar menutupi kepalanya dari atas. Matilah. Pada saat itu, sehelai Cahaya Pedang menyilaukan menerpa. Jowin Chu merasakan niat pedang yang menakutkan muncul secara instan, serta sosok individu meluncur cepat dari sisinya. Sesaat kemudian, individu yang berada di samping Cahaya Liu terputus menjadi dua bagian. Sementara di bawah, Leri Su menarik pedangnya, melemparkan senyuman kecil sambil menyatakan, biarkan Cahaya Liu untuk kalian selesaikan sendiri. Luar biasa. Raka Huang terkejut, Andi Li selalu membanggakan dirinya, tapi aku merasa di atas sebanding dengan Leri Su. Jangan berlama-lama. Master Bram mengernyitkan kening, mari kita selesaikan individu di depan kita terlebih dahulu, kita harus segera bertindak untuk menghindari masalah. Beberapa individu mulai mengelilingi Cahaya Liu. Termasuk Ye Ling, juga bergabung dalam pertempuran. Yang membuat Jowin Chu terkejut, Cahaya Liu ternyata cukup kuat. Meskipun dikepung oleh semua individu, ia berhasil bertahan selama hampir 10 menit penuh. Tubuhnya akhirnya hancur oleh petir ilahi sembilan langit yang digunakan oleh Jowin Chu. Ketika roh murninya mencoba melarikan diri, Jowin Chu langsung menangkapnya. Sesaat kemudian, Jowin Chu muncul di istana abadi, membawa roh murni Cahaya Liu. Eden Zuge menyaksikan Jowin Chu membawa roh murni serta mengernitkan dahi, ada apa ini? Individu ini mencoba membunuhku, Jowin Chu menyatakan. Cahaya Liu menggertakkan giginya, Jowin Chu, jika ingin membunuh, bunuhlah aku dengan cepat. Jika kamu ingin membiarkan Tristan merampas tubuhku, membunuhmu terlalu murah bagimu. Jowin Chu menyatakan, nikmati penderitaanmu dengan perlahan. Sambil menyatakan, dia melemparkan roh muni Cahaya Liu ke tanah, serta dalam sesaat, jarum-jarum perak menembus roh murninya, menancapkannya ke tanah. Teknik jarum pemakan jiwa, desak Jowin Chu. Setelah semua selesai, Jowin Chu menatap Cahaya Liu serta menyatakan, nikmatilah dengan baik, kamu sampah. Cahaya Liu merasa ada rasa sakit yang muncul di atas alarm jiwa murni, namun pada awalnya tak terlalu kuat. Namun, seiring berlalunya waktu, rasa sakit itu tampaknya semakin menyperburuk, serta dia merasakan ketidaknyamanan yang tak tertahankan di dalam hatinya. Jowin Chu, aku salah. Ucap Cahaya Liu, berikan aku akhir yang pantas, aku mohon. Namun, Jowin Chu tak menghiraukannya. Dia memberi sinyal kepada Eden Zuge, lalu dengan cepat menghilang dari istana abadi. Setelah muncul di luar, Ye Ling bertanya, apa yang kamu lakukan padanya. Kalian akan tahu begitu masuk ke istana abadi. Jowin Chu menyatakan, aku akan memasukkan kalian terlebih dahulu, tetap sesuai rencana. Jika berhasil masuk ke kota kekacauan, aku akan membebaskan kalian. Baiklah, Ye Ling serta Larry Chu menyatakan sambil mengangguk. Kami akan berhati-hati. Larry Chu berpikir sejenak lalu menyatakan, anak muda, jika kami berhasil masuk ke kota kekacauan, aku akan memberikanmu sesuatu. Ini akan sangat membantumu. Jowin Chu terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah. Dia memberikan beberapa instruksi lagi kepada Medellin Su serta yang lainnya, kemudian dengan satu gerakan tangan, cahaya istana abadi berkilauan serta dengan cepat mengumpulkan semua individu ke dalamnya. Dia menyimpan istana abadi di dalam istana ungu, memandang sekeliling tanah yang hancur berantakan. Kemudian, dia mendekati individu yang terbaring di sekitarnya, lalu dengan satu ayunan tangan, tiga jarum perak mendarat dengan cepat di tubuh mereka. Setelah itu, dia segera menyimpan jarum-jarum tersebut. Beberapa saat kemudian, satu persatu dari ketiga individu tersebut sadar. Bab 1262 tidak ada lagi perkelahian. Wah, ini situasi apa ini? Bos, bagaimana tempat ini bisa rusak begini parah, serta kekuatan spintual yang ada sepertinya semuanya merupakan varietas spiritual super. Jowin Chu berbaring di samping, membanjiri kenangan Danil Yu. Hanya dengan mendengar suara, dia bisa mengidentifikasi kedua individu tersebut. Orang berambut merah itu merupakan pemimpin tim mereka, juga pengatur serangan terhadap binatang iblis sebelumnya, bernama Anismeng. Dia berasal dari salah satu keluarga kultifasi teratas di kota kekacauan, keluarga Meng. Dia memiliki status tinggi di keluarga Meng, bahkan sebagai keturunan langsung. Jadi itulah sebabnya dia mendapatkan kualifikasi untuk bertempur di luar lingkaran pertempuran. Orang ini memiliki sifat yang agak panas, tidaklah tahan sedikitpun kesedihan. Namun, di antara individu dengan posisinya, bakatnya cenderung kurang. Dia lebih lemah di hadapan individu lain, merupakan seseorang yang cenderung menindas yang lemah serta takut pada yang kuat. Itulah sebabnya Jowin Chu serta mereka sengaja memprovokasinya sebelumnya, dia telah menahan diri. Hanya ketika mereka yakin bahwa Jowin Chu serta mereka hanya berjumlah tiga individu, dia tak tahan lagi serta memutuskan untuk mengejar mereka. Orang kedua yang berbicara disebut Zafar Kin, dia merupakan anggota keluarga Kin di kota kekacauan. Keluarga Kin merupakan kekuatan bawahan dari keluarga Meng, jadi dalam tim, status Zafar Kin juga cukup tinggi. Dia sangat dipercayai oleh Anies Meng serta sering mengjilat Anies Meng. Tentu saja, dalam kenangan Daniel Yu, Zafar Kin merupakan salah satu individu yang paling sering membulinya. Di mana si Daniel? Anies Meng bertanya dengan berkerut. Pada saat itu, suara individu lain terdengar, dia di sana. Sepertinya pingsan. Orang tersebut merupakan Toro Wang, yang relatif lebih baik terhadap Daniel Yu di antara tim tersebut. Kurang ajar, aku pikir kita sudah pasti mati, tapi ternyata kita masih hidup. Anies Meng mengernyitkan kening. Dia melihat ke tangannya, wajahnya memucat saat dia menyatakan, sayangnya, cincin penyimpanan sudah diambil. Mereka sepertinya hanya mencari keuntungan, tidaklah berniat membunuh kita, Toro Wang menyatakan. Di sampingnya, Zafar Kin buru-buru menyatakan, mereka mungkin mengenali identitasmu sebagai anggota keluarga Meng, jadi mereka merasa ragu-ragu serta tidaklah berani bertindak. Anies Meng menggelengkan kepala sambil merapikan rambut merah terangnya. Dengan tangan menutupi dadanya, dia menyatakan, tak peduli. Mari kita pulang dulu. Pertempuran hari ini juga hampir berakhir. Kita berhasil melewati satu hari lagi. Semoga perang seribu tahun ini segera berakhir. Meskipun berada di luar lingkaran inti, tapi tetap ada bahaya kernatian. Anies Meng dengan ekspresi jijik, melirik ke arah Jowin Chu yang masih terbaring tak jauh dari mereka, serta dia mengutuk, ini sampah, masih belum bangun juga. Di sebelahnya, Zafar Kin menyatakan, hef, dia hanya sampah yang keluar dari kam kehidupan campuran, dia sama sekali tidaklah pantas hidup di kota kekacauan. Bos, mungkin lebih baik kita tidaklah peduli padanya. Sementara itu, Toro Wang mengkerutkan dahi, Zafar Kin, pernyataanmu tidaklah pantas. Ketika bos memerintahkan mundur serta memberinya tugas penyelesaian, dia tidaklah mengeluh sama sekali. Dia bahkan dengan tegas bertahan di belakang kita saat menghadapi musuh yang kuat. Sekarang kamu ingin mengabaikannya. Zafar Kin mengangkat alis, hendak menyatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa bicara, Anies Meng mendengus kesal, jangan berisik, membuatku pusing. Toro Wang, pergilah serta lihat dia. Pada saat itu, Jo Win Chu mengeluarkan suara desahan, lalu bangkit perlahan. Dia pura-pura bingung saat melihat sekeliling, serta ketika dia melihat Anies Meng. Dia segera berdiri serta menyatakan, bos apa-apa kamu baik-baik saja. Sejujurnya, tidaklah jelas apakah ini karena kenangan Daniel Yu atau tidak, tetapi sekarang dia sangat ingin menamparkan Anies Meng serta Zafar Kin sampai mati. Ini merupakan kebencian yang paling mendasar dalam hati Daniel Yu. Dia lemah serta tidaklah berani meledakkan kebenciannya. Namun, kebencian yang telah menumpuk dari penganiayaan bertahun-tahun telah tertanam dalam hatinya. Mereka benar-benar beruntung. Zafar Kin menggerutu. Anies Meng melihat ke arah Daniel Yu, dia merasa sedikit menyesal. Memang benar, Daniel Yu benar-benar bertahan di saat yang kritis, serta ketika dia bangun, dia pertama kali bertanya apakah Jo Win Chu baik-baik saja. Jo Win Chu menggelengkan tangan serta menyatakan, yang penting kita masih hidup, mari kita pulang. Dengan menyatakan demikian, dia bangkit sambil memegangi dadanya. Beberapa dari mereka terluka selama pertempuran sebelumnya. Jo Win Chu juga berpura-pura mernegangi dadanya. Toro Wang mendekati Jo Win Chu, mengkerutkan dahi serta bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Untuk sementara waktu, aku masih hidup, Jo Win Chu menyatakan dengan senyum tipis. Ayo pergi, Anies Meng menyatakan. Jo Win Chu menekan kegembiraan dalaran hatinya serta kemudian mengikuti di belakang Anies Meng, sementara beberapa individu berjalan menuju ke daerah kabut dengan perlahan. Karena semua individu terluka, mereka tidaklah berjalan terlalu cepat. Ketika mereka kembali ke bukit itu lagi, Jo Win Chu melihat ke bawah, di bawah bukit itu, perang telah berhenti. Para pihak sepertinya telah berpisah, serta di antara mereka ada beberapa individu yang sedang membersihkan medan perang, mengumpulkan mayat-mayat mereka, serta kemudian membawanya pergi. Di antara kerusuhan di Guik Su, perang ribuan tahun antara bangsa dewa serta bangsa iblis, Jo Win Chu merasa ada sesuatu yang aneh. Tentu saja, itu tidaklah terlalu berhubungan dengan Jo Win Chu. Dia hanyalah seorang pengunjung di Guik Su, dia datang ke sini hanya untuk mencari ayahnya. Jo Win Chu tidaklah berniat untuk terlibat dalam urusan di Guik Su, serta dia juga tidaklah memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sebagai seorang gejala surgawi kecil di dunia kultifasi keabadian, dia mungkin bisa berdiri di puncak, tetapi di Guik Su ini, dia bahkan tidaklah bisa mengontrol hidup serta matinya sendiri. Dia hanya ingin segera mengumpulkan informasi tentang ayahnya, kemudian secepat mungkin menemukan jalan keluar dari Guik Su, serta kembali ke dunia kultifasi keabadian. Dunia kultifasi keabadian menjadi kacau saat dia meninggalkannya. Aliansi Immortal mulai mengintai, serta Kaisar Yan bisa kembali kapan saja. Dia harus mencari cara untuk kembali secepat mungkin. Sementara Jowin Chu mengikuti Anies Meng serta yang lainnya, mencoba menyusup ke kota kekacauan. Di sisi lain, di balik kabut, di atas gunung tinggi, empat individu duduk berhadapan. Apa? Kamu tidaklah mau bertarung lagi? Seorang pria berotot terkejut melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, mengutuk keras, rok besar, apa maksudmu? Kita sudah sepakat untuk menaklukkan kota kekacauan. Roh Raksasa Dewa sejati melihat tiga individu itu dengan tatapan datar, kita semua tahu bahwa kita tidaklah bisa melewati gerbang kiamat. Bahkan jika kita berhasil, kita tidaklah akan mampu mengatasi individu tua di dalamnya. Perang ribuan tahun ini hanya mengakibatkan kematian bagi beberapa individu saja. Selama periode ini, sudah cukup banyak yang mati. Ketiga individu itu terdiam setelah mendengar perkataan Roh Raksasa Dewa sejati. Dan pada saat itu, Roh Raksasa Dewa sejati berbicara dengan tenang, dan variabel yang langka dalam 10.000 tahun telah muncul. Mungkin tidaklah perlu menunggu hingga seribu tahun berikutnya, kita dapat kembali ke dunia dewa. Eh, semua individu memandang Roh Raksasa Dewa sejati secara bersamaan. Rok besar. Wanita itu menatapnya, apakah kamu punya berita? Roh Raksasa Dewa sejati tersenyum tipis, lalu la dengan lembut melengkungkan bibirnya serta bertanya, masih ingat. Kinolu. Bab 1263 sebelum kabut. Mendengar nama Kinolu. Mata lelaki pendek itu mendadak menyipit, lelaki yang datang ke Guik sepuluhan ribu tahun yang lalu. Ya, Roh Raksasa Dewa sejati menyaksikan, itu dia. Dia. Lelaki berotot di sampingnya mengkerutkan dahi, apa yang terjadi padanya. Roh Raksasa Dewa sejati melemparkan perlakukan perenungan sejenak, lalu dia menatap lelaki berotot itu, aku ingat dulu dia hampir membunuhmu dengan satu tamparan. Lelaki berotot itu. Katakan saja dengan jelas. Perempuan itu mengkerutkan dahinya. Dulu, dia dibimbing oleh sisa jiwa kaisar abadi tabarak, menggunakan kartu batas untuk menembus dimensi, dan sampai di Guiksu. Roh Raksasa Dewa sejati menjelaskan, lalu apa? Lelaki berotot itu meludah, berbicaralah dengan jelas, cepatlah. La masuk ke dalam kawasan pedang tersembunyi di gunung Fulingku, dan melemparkan perlakukan pengambilan separuh atas pedang ta'amir yang retak. Roh Raksasa Dewa sejati melanjutkan, Pada saat itu, mimik wajah perempuan itu mengalami perubahan, ketika kamu menyebutkan itu, aku jadi ingat. Saat dia melemparkan perlakukan pengambilan pedang ta'arnir, dia mengatakan bahwa pedang itu akan membawa kami ke tempat yang kita inginkan. Tapi apa hubungannya dengan kembali ke dunia dewa? Jadi maksudmu, individu yang membawa pedang ta'amir telah tiba di Guiksu dengan Kinolu. Mata perempuan itu berdenyut, di mana dia? Kamu tidaklah perlu tahu. Roh Raksasa Dewa sejati menyatakan, dia masih sangat lemah saat ini, lemah hingga tingkat yang tidaklah bisa kamu bayangkan. Aku ingin melemparkan perlakukan pertemuan dengannya. Perempuan itu bersuara, Kinolu masih harus memberi penjelasan padaku. Apakah kamu tidur dengan Kinolu? Lelaki pendek di sampingnya melemparkan pertanyaan dengan heran. Mata perempuan itu berdenyut dengan cepat, tidak ada hubungannya denganmu. Dengan pandangan yang tajam, perempuan itu kembali menatap Roh Raksasa Dewa sejati, di mana dia? Roh Raksasa Dewa sejati menggeleng, aku tidaklah akan memberi tahu kalian. Jujur saja, aku tidaklah begitu percaya kepada kalian. Aku memberi tahu kalian semua ini hanya karena aku tak ingin melanjutkan pertempuran ini. Perang ribuan tahun ini tak memiliki arti apapun, hanya menyebabkan kematian bagi beberapa individu. Kita harus mundur. Lelaki berotot itu menghela nafas. Tentu saja, Jowin Chu tak tahu tentang konspirasi antara empat Raja Iblis. Dia juga tidaklah tahu apa yang telah disiapkan Kinolu. Pada saat itu, satu-satunya yang dipikirkan Jowin Chu adalah bagaimana cara menyelinap ke dalam kota kekacauan dan menemukan Samuel Chu. Dia mengikuti keempat individu itu menuju ke bawah. Tidak jauh dari sana, beberapa individu yang berwujud Iblis menyaksikan keempat individu itu, namun mereka tidaklah menyerang, hanya sedikit mengkerutkan dahi. Kemudian, mereka melanjutkan untuk mengumpulkan mayat-mayat lainnya. Beberapa penghakim suci segera mendekat, salah satunya tampak mengenali Anismeng, dia segera melemparkan pertanyaan, Anismeng, Apa yang sedang terjadi dengan kalian? Anismeng menggeleng sembari melemparkan senyuman getir, hampir saja kami kehilangan nyawa. Apakah kalian membutuhkanku untuk mengantarkan kalian pulang? Individu itu melemparkan pertanyaan. Anismeng menggeleng, Terima kasih atas tawarannya, tapi kami harus segera pulang dan memulihkan luka kami. Besok mungkin akan ada pertempuran lagi. Baiklah, individu itu memberikan jawaban sembari mengiakan. Kemudian keempat individu itu bergerak perlahan menuju pusat pertempuran. Sementara itu, Jowin Chu terus merangkak menuju pusat pertempuran. Semakin mendekati pusat, semakin banyak individu yang mati di sekitarnya, dan tanah dipenuhi dengan warna merah darah. Namun, Anismeng dan yang lainnya tampaknya sudah mati rasa terhadap keadaan tersebut, dengan banyak individu sibuk di sekitar mereka. Beberapa individu bahkan mengenal Anismeng dan menyapa mereka dengan ramah. Jowin Chu tetap berjalan dengan kepala tertunduk, tanpa mengucapkan sepatah pertanyaan pun. Setelah sekitar 10 menit berlalu, Anismeng tak melanjutkan lebih jauh ke dalam pertempuran. Mereka berbalik 90 derajat dan menuju arah kabut. Semakin mendekati kabut, semakin terkejut Jowin Chu. Kabut yang tak berujung di depannya seolah menghubungkan langit dan bumi. Seperti tidaklah memiliki ujung yang terlihat. Setelah berjalan sekitar 10 menit lagi, Jowin Chu merasa mereka telah berjalan puluhan kilometer. Mendadak, Jowin Chu menyaksikan sejumlah bangunan di depan kabut. Menurut ingatan Daniel Yu, bangunan-bangunan itu adalah markas militer bangsa dewa. Bangunan-bangunan ini telah ada sejak lama, seperti sebuah kota kecil yang cukup besar untuk menampung puluhan ribu individu dan menjadi tempat tinggal mereka. Untuk masuk ke kota kekacauan, seseorang harus melewati kota kecil ini. Tentu saja, Jowin Chu diperkirakan akan tinggal di kota kecil ini untuk sementara waktu sampai perang berakhir. Di pintu masuk kota kecil itu, beberapa individu berdiri, dan ada yang mengenali Anies Meng. Kemungkinan individu ini cukup terkenal di kalangan bangsa dewa karena latar belakang keluarganya. Penjaga di pintu masuk tidaklah menghalangi Jowin Chu dan kawan-kawan. Di bawah bimbingan Anies Meng, mereka masuk ke dalam kota dengan lancar. Namun, mendadak, suara terdengar di telinga Jowin Chu dan teman-temannya, Eh, bukankah itu Aries Meng? Mereka bertiga tidaklah bisa menahan diri untuk berbalik dan menyaksikan ke arah suara itu. Di atas sebuah bangunan kecil di dekat gerbang kota, beberapa individu tengah bersandar di relingnya. Salah satu dari mereka dengan senyum aneh memperhatikan Anies Meng, Hem, aku dengar kamu ditugaskan untuk bertempur di pinggiran, tapi mengapa kamu masih bisa terluka di pinggiran? Hanya binatang iblis dari alam fenomena surgawi yang ada di sana, bukan? Dan jumlah kalian bahkan lebih banyak. Dia menggelengkan kepala, Aku pikir kamu hanya sampah, tapi aku tidaklah menyangka kamu akan sampai pada tingkat sampah seperti ini. Anies Meng wajahnya terlihat sangat suram, tetapi meskipun demikian, dia tidaklah berani mengatakan sepatah pertanyaan pun kepada pemuda yang mencemohnya. Sebaliknya, dia memberikan hormat yang rendah dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan Jowin Chu ke dalam kota. Jowin Chu mencari-cari informasi tentang pemuda itu dalam ingatan Daniel Yu, tetapi tak menemukan apapun. Pada saat itu, suara Toro Wang bergema di telinga Jowin Chu, mungkin kamu tak tahu, tapi individu yang tadi bicara adalah cucu dari penguasa kota barat. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di kelompok usianya, berusia sekitar 200 tahun dan telah mencapai tingkat Dao Jiwa tiga kali. Dia berhenti sejenak, awalnya, Anies Meng seharusnya menjadi bagian dari tim mereka saat memasuki penghakim suci, tetapi kemudian, karena talenta Anies Meng dianggap biasa, dia diabaikan dan akhirnya ditinggalkan, sehingga dia bergabung dengan tim kita. Setelah itu, Toro Wang menyatakan, ingatlah bahwa individu di sana di atas reling tadi, jangan sekali-kali mengganggu mereka. Mereka semua adalah keturunan dari tokoh-tokoh teratas kota kekacauan. Dia melemparkan senyuman, tapi mungkin aku sudah terlalu banyak bicara. Dengan kepribadianmu, aku ragu kamu akan mengganggu salah satunya. Anies Meng terus berjalan dengan wajah murung, sementara Jo Win Chu memperhatikan sekeliling. Namun, beberapa langkah kemudian, Anies Meng mendadak berhenti. Sebelum Jo Win Chu bisa bereaksi, dia langsung memukul Jo Win Chu dengan keras dan meneriakinya, semua kesalahan ini karena kamu, sampah. Kamu yang membuatku menjadi bahan olok-olok mereka. Bab 1264 lahir sebagai manusia. Tamparan menderu. Reaksi Jo Win Chu sangat cepat. Saat lawan baru saja menggerakkan tangannya, dia sudah menyadari. Dengan cepat, dia mundur serta berhasil menghindari tamparan tersebut. Dia mengkerutkan dahi saat menyaksikan Anies Meng di depannya. Kamu berani menghindar saat aku menamparmu. Anies Meng memancarkan kemarahan di wajahnya, melangkah maju dengan cepat menuju Jo Win Chu. Jo Win Chu mengkerutkan dahi, berusaha keras untuk menahan kemarahan serta aura pembunuhan dalam dirinya. Kemarahan berasal dari ingatan Daniel Yu, sementara aura pembunuhan merupakan miliknya sendiri. Meskipun menjadi penonton, menyaksikan adegan ini membuat beberapa individu tidaklah tahan, terlebih lagi karena Anies Meng merupakan individu yang memicu pertikaian ini. Ini merupakan kebiasaan Anies Meng untuk memilih Daniel Yu ketika dia merasa tidaklah puas, marah, atau butuh melepaskan emosi negatifnya. Daniel Yu sebelumnya hanya bisa menahannya. Dia hanya bisa menahannya. Namun sekarang, situasinya berbeda. Jo Win Chu memiliki ingatan Daniel Yu, tetapi dia bukan Daniel Yu. Melihat Anies Meng berlari ke arahnya, Jo Win Chu merasakan kehadiran semacam kekerasan dingin di tangan kanannya, tetapi segera menghilang. Karena Toro Wang telah berdiri di depannya, Anies Meng dihentikan dengan pernyataan, Bos, dengan begitu banyak individu yang menonton, Daniel Yu telah memberikan segalanya untuk melindungi kita sebelumnya. Jangan berlebihan. Toro Wang. Anies Meng menatap tajam Toro Wang, kalau kamu terus menghalangiku, percayalah aku akan memukulmu juga. Kamu mau melindungi sampah ini. Toro Wang mengkerutkan dahi, dengan begitu banyak individu yang menonton, apakah kamu tak malu. Wajah Anies Meng berubah-hubah, serta dia menatap tajam ke arah Jo Win Chu, baiklah kita bicarakan nanti setelah pulang. Setelah mengucapkan itu, dia mengibas lengan bajunya serta melanjutkan perjalanan ke depan. Jo Win Chu mengkerutkan dahi. Pada saat itu, Toro Wang mengambil nafas dalam-dalam serta menyatakan, jangan khawatir, nanti aku akan menjagamu. Kamu sudah rela mengorbankan nyawamu untuk melindungi kita sebelumnya. Aku tak bisa hanya diam menyaksikan kamu diintimidasi oleh mereka. Anies Meng harus memberiku sedikit penghormatan. Terima kasih. Jo Win Chu mengucapkan rasa terima kasihnya. Dia tidaklah takut pada Anies Meng. Tapi jika benar-benar terlibat dalam pertikaian dengan Anies Meng, menjadi mustahil baginya untuk menjaga stabilitasnya di kota kekacauan. Bagi kota ini, Jo Win Chu yang sekarang masih terlalu lemah. Dia hanya ingin segera menemukan Samuel Chu serta mencari cara untuk meninggalkan Guik Su, dengan menggunakan kartu batas, membawa Samuel Chu serta individu lain bersamanya, kembali ke dunia kultifasi abadi. Di dalam bangunan di jalanan, individu tinggal. Beberapa dari mereka berdiri di luar dengan pandangan kosong, sementara yang lain menunjukkan ekspresi kesedihan. Perang selalu menyisakan kesedihan di hati, dengan individu yang terkasih serta teman-teman yang telah pergi. Mereka semua merupakan ahli di atas tingkat gejala surgawi, jumlahnya sangat besar. Jo Win Chu merasa terkejut, tidaklah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia dewa. Beberapa individu melewati kota kecil serta sampai di pusat kota kecil. Di pintu sebuah halaman kecil. Memori Daniel Yu menyala, serta halaman kecil ini merupakan tempat tinggal bagi tim mereka. Karena hubungan dengan Anies Meng, kondisi tempat tinggal tim mereka terbilang cukup baik. Namun, Daniel Yu tidaklah mendapat kamar. Ada enam kamar di halaman kecil ini, dengan Anies Meng memiliki kamar sendiri, sementara sepuluh individu lainnya berbagi dua individu per kamar Daniel Yu. Bertanggung jawab untuk menjaga pintu. Di tim ini, posisi Daniel Yu sangat rendah. Tentu saja, bagi ahli di tingkat gejala surgawi, tidaklah tidur selama beberapa waktu bukanlah masalah. Setelah memasuki halaman, Anies Meng menyaksikan ke arah Zafar Kin yang berada di sampingnya. Zafar Kin mengeluarkan cekikan dingin, kemudian ia memutar tubuhnya serta menutup pintu kamar. Pang! Sementara itu, Anies Meng tiba-tiba muncul di depan Jowin Chu dengan tatapan marah di matanya. Toro Wang yang berdiri di sebelahnya segera menyatakan, Bos, Daniel Yu sebelumnya ingin menyelamatkan kita. Dia setia padamu. Perlakuanmu padanya membuat individu merasa dingin. Siapa peduli dengan perasaan seorang sampah? Anies Meng menyatakan dengan acuh tak acuh. Toro Wang, aku tak akan memberimu sedikitpun penghormatan. Aku berada di ambang pintu kota, siap menanggung kemarahan. Jika kamu ikut campur, aku akan marah padamu. Setelah itu, Anies Meng menatap lurus ke arah Jowin Chu. Kenapa kamu tadi menghindar? Anies Meng bertanya dengan suara serak, semakin keras setiap kali ia mengulangi pernyataan, Kenapa? Saat Anies Meng mengulangi pernyataan, Kenapa? Dia sudah hampir berteriak. Jowin Chu mengangkat alisnya, menatap Anies Meng serta menyatakan, Karena aku tak ingin hidup seperti dulu lagi. Maksudmu apa? Anies Meng menyatakan dengan marah. Setelah mengalami hidup serta mati, aku tak ingin kembali ke kehidupan seperti sebelumnya. Jowin Chu menatap tajam Anies Meng. Jika kalian menyerangku, aku akan membalasnya. Jika aku tak bisa mengalahkan kalian, aku tetap akan melawan. Kalian bisa membunuhku jika kalian berani, tapi antara para penghakim, mari kita hentikan saling membunuh. Aku bahkan tak takut mati lagi. Apa lagi yang membuatku takut? Toro Wang serta Zafar Kin terdiam. Mereka menatap, Danil Yu, yang berani menatap Anies Meng tanpa rasa takut, serta mereka hanya berdiri di sana, terpaku. Toro Wang terlihat bingung. Sementara itu, Zafar Kin terus mengusap matanya. Ini anak. Berani bicara seperti itu. Zafar Kin bertanya dengan ragu. Sementara itu, langkah-langkah terdengar dari dalam kamar, serta anggota tim lainnya juga keluar dengan cepat. Apa yang kamu nyatakan? Anies Meng menatap tajam, Danil Yu, serta menyatakan, kamu pikir aku tak berani membunuh Hernu. Aku sudah muak, muak menjadi penjaga pintu kalian, rendam kaki kalian serta ditendang serta dicaci oleh kalian. Jo Win Chu menggertakkan giginya. Kali ini, aku akan menjaga belakangmu, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Aku pikir dengan begitu, aku bisa mendapatkan simpatimul. Aku berharap kamu akan menganggapku setia, serta tak akan memperlakukanku seperti ini lagi. Tapi itu tak akan ada gunanya. Danil Yu menyatakan dengan tenang, kamu sendiri tak berguna, mendapat perlakuan buruk di luar, lalu mengarahkannya padaku. Aku hanya menghindar sedikit, serta kamu sudah marah. Mengapa? Jo Win Chu menatap tajam Anis Meng. Mengapa aku harus menerima perlakuan ini? Semua individu dilahirkan begitu, asal usulku bukanlah pilihanku. Mengapa aku harus menanggung begitu banyak ini? Aku telah melupakan hidup serta mati, entah kamu ingin membunuhku atau jangan ganggu aku lagi di masa depan, mari kita hidup berdampingan tanpa gangguan. Ini merupakan sikap yang dipersiapkan oleh Jo Win Chu, dia harus tegas, jika tidak, semua kesengsaraan yang dialami oleh Danil Yu, dia tak yakin bisa menanggungnya. Anis Meng mematung saat menyaksikan Danil Yu. Jelas, dia juga tak menyangka, Danil Yu akan mengalami perubahan karakter yang begitu besar setelah mengalami kematian serta kehidupan. Hahaha. Anis Meng melemparkan tawa keras, orang jujur. Marah sekarang. Aku akan mengganggumu, aku akan mengganggumu di masa depan juga. Kamu, sebagai anak anjing, dilahirkan hanya untuk kami ganggu. Aku akan membuatmu merunduk, serta kamu harus merunduk. Kalau kamu merasa tak adil dilahirkan begitu, salahkan Tuhan yang tak adil. Tapi sekarang, Anis Meng menatap tajam Jo Win Chu, kamu merupakan anjingku, anjing yang aku bisa pukul serta bentak sekehendaku. Dengan pernyataan tersebut, dia langsung melemparkan pukulan ke arah Jo Win Chu. Bab 1265 Rencana Anis Meng Jo Win Chu, yang penuh kemarahan di matanya. Pada saat ini, dia terjebak dalam dilema. Masuk ke kota kekacauan, tentunya dia ingin menjaga ketenangan serta menghindari masalah sebisa mungkin. Namun masalahnya sekarang merupakan identitas Daniel Yu yang sangat istimewa. Jika Jo Win Chu mengalah sekarang, maka Anis Meng serta individu lain pasti akan terus memanfaatkannya seperti sebelumnya. Tapi jika dia melawan, pasti akan menjadi target bagi Anis Meng. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Pada saat ini, Jo Win Chu bahkan merasa menyesal. Seandainya dia tahu, individu yang dia tirukan merupakan yang terbaik di antara tiga individu itu. Tentu saja, karena alasan spiritual, Daniel Yu merupakan yang paling cocok untuk ditiru oleh Jo Win Chu. Dalam sekejap, Anis Meng sudah berada di depan Jo Win Chu. Lengan kanannya membesar, otot-ototnya menonjol, serta urat-uratnya membengkak. Saat Jo Win Chu ragu, tiba-tiba seseorang melintas dengan cepat, serta dalam sekejap itu, ia menangkap lengan Anis Meng. Plok! Anis Meng, sudah cukup. Toro Wang menatap Anis Meng tajam. Toro Wang! Zafar Kin mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tak akan berani menyentuhmu? Anis Meng juga menatap Toro Wang dengan tajam. Toro Wang berdiri di depan Anis Meng serta menyatakan, Daniel Yu baru saja mengorbankan nyawanya untuk melindungimu. Apakah kau masih memiliki sisa-sisa kemanusiaan, Anis Meng? Tak akan lama lagi, kekuatanku akan melebihimu. Saat ini, mungkin aku tak bisa mengalahkan kalian karena kalian lebih banyak, tapi jika kalian berani membunuhku. Dia menambahkan dengan bangga, atau tunggu sampai aku memiliki kekuatan lebih dari kalian, serta aku berada di atas kalian. Aku berjanji, akan membalas semua yang kalian lakukan terhadapku. Toro Wang mengakhiri dengan cekikikan dingin, semua individu di tim ini, kita semua tahu mengapa kita berkumpul bersama. Kalian semua merupakan individu dengan bakat rendah dari keluarga besar. Lalu dia melihat Daniel Yu di sampingnya, tapi aku berbeda dengan Daniel Yu. Aku datang ke sini hanya untuk bersiap-siap, karena setelah aku mencapai puncak kekuatan, aku akan memimpin timku sendiri. Bakatku jauh lebih baik dari kalian semua. Mengenai Daniel Yu. Dia menatap Daniel Yu, dia berasal dari kam kehidupan campuran, serta kalian semua tahu bagaimana sumber daya kultivasi di sana. Setiap individu yang keluar dari sana pada akhirnya bisa menjadi kuat. Bakat mereka tak pernah diragukan. Wajah Anismeng berganti-ganti antara gelap serta terang saat dia menatap Toro Wang, ekspresinya suram saat dia bertanya, jadi, kamu benar-benar berencana untuk bersekutu dengan individu semacam itu. Kami tak bersekutu. Toro Wang menatap Anismeng. Hanya ingin mengingatkan kalian, jangan melampaui batas. Jika kalian marah, carilah individu yang membuat kalian marah, bukan mencari pelampiasan pada seseorang yang baru saja mengorbankan dirinya untuk kalian. Wajah Anismeng terus berubah-ubah antara gelap serta terang. Tersenyum sinis, dia menyatakan, baiklah, sangat baik. Daniel Yu, Toro Wang. Besok saat pertempuran, kalian akan menjadi yang pertama. Toro Wang mendengar pernyataan Anismeng, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Anismeng mengatakan bahwa mereka akan menjadi yang pertama dalam pertempuran, sebenarnya sebagai komandan, mereka pasti akan mencari cara untuk membuat diri mereka terbunuh di medan perang. Mendengar ini, ekspresi Toro Wang berubah-hubah. Kamu ingin menjadi pahlawan, maka aku akan membiarkanmu menjadi pahlawan sejati. Anismeng melemparkan senyuman sinis, kita pergi. Kamu lebih baik berdoa bahwa binatang iblis besok akan mengoyakmu menjadi potongan-potongan, atau aku akan mengingat semua yang terjadi hari ini, Toro Wang mengancam. Anismeng mencecarnya dengan dingin, siapa peduli denganmu. Aku merupakan individu dari keluarga Meng. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah menyatakan demikian, ia berbalik serta mulai berjalan pergi. Terima kasih, Jowin Chu melihat Toro Wang, sebenarnya, kamu tak perlu menyinggungnya begitu banyak hanya untukku. Anismeng menghela nafas panjang, lalu dia menepuk bahu Jowin Chu, apa yang kamu lakukan hari ini, aku perhatikan. Jadilah lebih tegas. Setelah keluar dari kam kehidupan campuran, selama kamu menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan oleh penghakim suci, tak ada perbedaan antara kamu serta kami. Dia tak akan berani menyentuhmu secara langsung. Tak perlu terlalu banyak berkompromi. Dia melemparkan senyuman pahit, tentu saja, dari apa yang dikatakan oleh Anismeng, tampaknya hari-hari kita di medan perang akan sulit. Dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menghadapi kita, membuat kita mati di medan perang ini. Yang harus kita lakukan merupakan bertahan hidup. Toro Wang menyatakan, mereka semua merupakan keturunan dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Pembentukan tim ini karena kegagalan bakat mereka yang buruk. Aku serta kamu berbeda dari mereka. Setiap individu yang keluar dari kam kehidupan campuran merupakan seorang jenius terbaik. Latihan dengan baik, di masa depan. Kamu akan berada di atas kita semua. Pada saat itu, dia melemparkan senyuman tipis. Pada saat itu, tak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Kota kekacauan ini pada akhirnya merupakan tempat di mana kekuatan bicara. Jo Win Chu berpikir sejenak, lalu dia melihat Toro Wang, terima kasih atas bantuanmu. Toro Wang melambaikan tangannya, cepat cari tempat untuk menyembuhkan luka besok. Kita harus melanjutkan pertempuran. Jo Win Chu mengiyakan. Dia mengikuti Toro Wang dengan pandangan matanya saat pergi, diam-diam menyimpan utang budi ini di dalam hatinya. Bantuan yang diberikan oleh Toro Wang kali ini mungkin akan menghematnya dari masalah besar. Hu! Jo Win Chu menghela nafas, dia melihat ke atas atap bangunan ini. Kemudian, dengan satu loncatan, dia mendarat di atas atap itu. Biasanya, Daniel Yu akan mengawasi halaman dari atap ini untuk tim mereka. Jo Win Chu duduk bersila di atas atap, berpura-pura sedang menyembuhkan luka. Waktu terus berlalu, malam pun tiba tanpa disadari, tetapi kehidupan di kota kecil ini masih ramai, batu apapun yang digunakan di sini tampaknya mengeluarkan cahaya di malam hari, menerangi tempat itu dengan jelas. Swash! 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 Sebuah bayangan bergerak cepat melompat di atas atap, serta dengan cepat mendarat di samping Jo Win Chu. Jo Win Chu menatap ke atas serta melihat seorang wanita berpakaian putih di depannya, serta memori tiba-tiba meluap. Wanita ini merupakan Sarah Ning. Dia tumbuh bersama Jo Win Chu di kam kehidupan campuran. Bakatnya sangat tinggi, lebih tinggi daripada Daniel Yu, bahkan bakatnya menarik perhatian kekuatan puncak di kota kekacauan. Sebelum dia mencapai gejala surgawi, dia sudah diambil oleh Dewi Perang Kota Kekacauan sebagai putri angkat serta dilatih secara pribadi. Jadi, meskipun dia berasal dari kam kehidupan campuran, tak ada yang berani menyentuhnya. Takdirnya dengan Daniel Yu juga berbeda, satu di surga, satu di bawah bumi.